Puluhan anakan buaya muara yang akan dikirim ke Jakarta berhasil digagalkan pihak keamanan bandara SSK2 Pekanbaru. Dari hasil pemeriksaan paket tersebut merupakan paket satwa yang dilindungi. Penyeladupan satwa dilindungi jenis buaya muara berhasil digagalkan pihak bandara SSK2 Pekanbaru bersama BKSDR Riau. Dari hasil pemeriksaan bersama paket mencurigakan berisikan puluhan anakan buaya muara yang akan dikirim tujuan Jakarta. Dari hasil pemeriksaan terdapat 22 ekor buaya muara yang dikemas pada 8 kantong plastik dimana 7 ekor dalam kondisi mati dan yang masih hidup sebanyak 15 ekor. Selanjutnya pihak bandara menyerahkan kepada Balai Besar KSD Riau untuk dilakukan perawatan di klinik transit satwa BBKSD Riau. Dari data manifest pengiriman, paket dikirim menggunakan jasa paket pengiriman TIKI dengan identitas pengirim bernama Randy asal desa Meskom Kabupaten Bengkalis. Paket akan dikirim kepada Johan yang beralamat di Jalan Infeksi, PAM RT11, RW07, Cakung Barat, Cakung Jakarta Timur. Pasca dilakukan perawatan kurang lebih selama 7 hari, satu adil lindungi tersebut dilepas liarkan di salah satu kawasan konversasi di Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Purwanto Ciria TV melaporkan. Dari Pekanbaru, Purwanto Ciria TV melaporkan.